Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel FranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys kali ini saya akan menceritakan saat-saat terjadinya Perdebatan dimana tentunya Tante Wulan dan juga Safira ya guys Hingga saat ini dimana Tante Wulan pun nampaknya menangis dan sedih Ya tentunya ia tidak menduga kalau Safira akan berani terhadapnya ya guys Lalu sementara ini dimana tentunya Um Romi yang jelas disini mempertanyakan Apa yang terjadi terhadap dimana Tante Wulan saat ini ya guys Dan tentunya disini Tante Wulan pun menceritakan terjadinya pertengkaran terhadap Safira Namun ya guys sepertinya disini dimana Tante Wulan tidak dengan keseluruhan cerita tersebut ya guys Namun disini dimana tentunya Um Romi sepertinya terpengaruh dan terpancing Atas dimana kesedihan Tante Wulan saat ini Hingga membuat tentunya Um Romi terlihat nampak kesal dan marah guys Dan tentunya dimana tentunya Um Romi tidak mempertanyakan lebih jelas lagi terhadap Tante Wulan Sehingga ya guys sepertinya disini karena emosi dan tentunya sangat-sangat tidak terkontrol tentunya Um Romi saat ini Namun di adegan lain tentunya dimana kali ini Safira dan juga Julian Yang akan menemui tentunya pengacara tersebut yaitu tidak lain adalah Pak Ben ya guys Dan tentunya saat itu ia berbicara terhadap Mama Gina dan tentunya akan pamit tentunya ya guys Sementara dimana Mama Gina pun tentunya akan mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar ya guys Dan tentunya nampak terlihat sangat bahagia tentunya dimana Julian dan juga Safira Yang akan menemui seseorang yang tidak lain adalah Pak Ben Namun pada saat itu sementara dimana Um Romi yang terlihat nampak serius ya guys Dan terpancing dengan Tante Wulan saat ini sehingga membuat tentunya sangat emosi Dan akan tentunya melabrak Safira guys saat itu Namun disini dimana Tante Wulan pun berpikir dan terheran terhadap Um Romi yang segitunya Tentunya marahnya terhadap Safira Lalu akankah semua ini akan terjawab ya guys Lalu disini dimana tentunya Um Romi yang sempat berpikir tentunya atau Safira Karena tentunya iya tidak sekalian menghabisi Safira Tentunya bersama kedua orang tuanya ya guys Dan sepertinya ada rahasia tersebut yang masih tersimpan di benak Um Romi saat ini Sehingga guys dimana tentunya Safira yang hendak pergi saat itu Namun dikejutkan apalagi Mama Gina mendengar teriakan Um Romi saat itu Yang sepertinya terlihat nampak kesal dan marah Namun pada saat ini ya guys dimana tentunya Um Romi sepertinya ia tidak terkontrol ya guys Dan tentunya disini ia sangat marah besar terhadap Safira Lalu akankah disini Julian diam saja guys Tentunya disini dimana Julian pun sempat ia pun mempertanyakan terhadap Um Romi Dan kenapa tentunya sampai harus berteriak dan marah-marah ya guys Namun disini dimana tentunya Um Romi pun sempat menceritakan tentang hal-hal tersebut ya guys Sementara dimana Safira saat ini hanya bisa diam saja ya guys Yang jelasnya disini dimana tentunya ada Julian yang menengahi permasalahan ini Dan tentunya disini dimana Julian akan melindungi Safira Namun ya guys sepertinya disini Julian nampaknya bersikap tegas terhadap Um Tentunya Romi ya guys yang seakan-akan menyinggung perasaan Julian Yang seenaknya saja tentunya memarahi istrinya Julian Nah lalu akankah terjadinya perselisihan dimana Um Romi dan juga Julian saat ini guys Lalu akankah Um Romi melangsungkan niatnya tentunya untuk menghabisi Safira Ya guys sementara disini ada Julian yang siap di depan guys Wah sepertinya disini ceritanya nampak seru ya guys Apalagi setelah kita tahu tentunya atas kejahatan-kejahatan Um Romi saat ini Dan mudah-mudahan saja dengan adanya Julian tentunya bisa melindungi keadaan Safira saat ini guys Oke guys sepertinya sebelum saya lanjutkan pembahasan ini Ada baiknya saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu saat ini ya guys dimana Tante Wulan yang saat ditinggalkan tentunya oleh Um Romi Yang tentunya saat itu Um Romi sedang emosi besar Sehingga dimana tentunya ia berpikir tentang dimana perselingkuhan Um Romi Yang tentunya dimana perkataan Safira semakin tentunya meyakinkan Tante Wulan saat ini dan sudah barang pasti ya guys Ini menjadi VR berat untuk Tante Wulan Yang mulanya tentunya menghebohkan permasalahan tentang Luli Yaitu anak dari Julian Namun justru kali ini Tante Wulan sendiri yang dibuat pusing guys Atas pembahasan tentunya Luli tersebut ya guys Dan tentunya disini dimana Tante Wulan nampaknya sangat serius Untuk mencari tahu tentunya rahasia Um Romi Yah mudah-mudahan saja Dengan tentunya kejahatan Um Romi Dan akan dibalas pula dengan kejahatan Tidak lain adalah tentunya Tante Wulan sendiri ya guys Dan sudah barang pasti dari sinilah tentunya dimana Tante Wulan Akan mengkorek dan mencari tahu tentunya keberadaan rahasia Um Romi tentunya ya guys Lalu sementara ini dimana tentunya Yuda yang sangat tentunya marah terhadap Mona Yang sepertinya Mona pun demikian ya guys Seatas perselisihan mereka dan beda paham tentunya Masalah Dania Lalu akankah Dania ini tentunya menjadi beang kerok di permasalahan Mona Dan juga Yuda saat ini Yang tentunya pernah mengusir Dania ya guys Dan tentunya disini dimana ia pun menceritakan tentang rahasia-rahasia Yang telah dibongkar oleh Dania saat ini Wah sepertinya sosok Dania ini Sepertinya akan meriwohkan ke semua pihak tentunya ya guys Namun kita doakan saja Yang jahat tetap akan dibalas dengan kejahatan-kejahatan tentunya ya guys Oke guys Saya rasa cukup sampai disini dulu Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax